Intro Pemirsa Guru Honorer, Bidan Pegawai Tidak Tetap atau PTT dan Penyuluh Pertanian di seluruh Bali melakukan tetap muka dengan anggota Komisi 10 DPR RI Wayan Koster untuk mendengar dialog dan sosialisasi pengangkatan tenaga horor honorer. Dalam dialog ini terungkap akan ada rencana pemerintah mengangkat tenaga hororair menjadi tenaga kontrak maupun CPNS di tahun 2016. Ratusan bidan PTT, Guru Honorer dan Penyuluh Pertanian sebali ini berkumpul di salah satu hotel di Denpasar, datang atas keinginan untuk merubah nasibnya. Koster menyatakan ada keputusan Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan untuk mengangkat tenaga hororair yang masuk dalam K2 menjadi tenaga kontrak dan CPNS. Keputusan ini disambut sumberingah para tenaga hororair dan mereka sangat menaruh harapan besar kepada Wayan Koster untuk memperjuangkan tenaga hororair di Bali. Mendengar aspirasi dari para tenaga hororair itu, Wayan Koster yang sejak tahun 2005 sampai sekarang tetap komit memperjuangkan nasib para guru, menyatakan akan mengawal keputusan Kemenpan itu. Termasuk mengawal penganggarannya di pusat karena Koster juga sebagai anggota badan anggaran di Parlemen Senayan. Saya di DPR, saya berjuang dulu untuk mengangkat guru bantu dan tenaga hororair di buku satu, itu sentuhan perjuangan saya yang kuat. Di DPR itu, bukan inisiatif pemerintah, inisiatif DPR itu. Guru bantu itu loh, yang kita angkat mulai tahun 2006 dengan PP48 tahun 2005. Yang melebar menjadi pengangkatan tenaga hororair di semua kemuritan, tidak hanya guru bantu. Nah, itu saya perjuangkan serius itu. Itu bisa, karena suara rakyat itu disalurkan melalui anggota DPR, DPR lah yang membicarakan ini bersama pemerintah. Itu bisa. Koster juga menyatakan ada kendala dari rencana pengangkatan tenaga hororair. Menurut Koster, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tidak mencantumkan nomenklatur tenaga hororair, dan hanya mencantumkan pegawai negeri dan tenaga kontrak. Kelemahan Undang-Undang ini menurut Koster, karena tidak ada ketentuan peralihan yang mengatur tenaga hororair. Menyikapi kelemahan ini, Koster meminta ditambahkan satu ketentuan peralihan untuk memberikan status kepada tenaga hororair yang ada sekarang di semua kementerian untuk bisa diberikan kesempatan mengikuti seleksi rekrutmen sebagai CPNS dan tenaga kontrak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan termasuk peraturan pelaksanaannya. Koster menegaskan akan membantu sekuat tenaga memperjuangkan nasib tenaga hororair khususnya di Bali. Itu kita akan lakukan, dan saya kira tidak terlalu susah sebenarnya, kalau itu memang diperlukan dari sisi regulasinya. Tapi saya sudah sempat bicara dengan kementerian, kementerian Aparatur Negara, bahwa sebenarnya tidak perlu melakukan perubahan pada regulasi. Terima kasih Pak, cukup dianggaran, kami disiapkan, itu prosesnya bisa kita lakukan pada tahun 2016. Artinya yang direkrut adalah tenaga hororair yang sekarang, yang memenuhi syarat memenuhi di CPNS, yang tidak memenuhi syarat memenuhi di tenaga kontrak, itu saja.